Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sahabat pariobitpam dimanapun berada Saya selalu berharap semoga kalian semua diberikan yang terbaik Di video kali ini saya akan membahas bagaimana ciri-ciri burung murai batu yang memasuki masa mabung Kemudian tip dan cara perawatan untuk selanjutnya Bagaimana nanti teman-teman untuk merawat ya Merawat kelanjutan burung murai batu yang memasuki masa mabung Oke untuk selanjutnya kita simak video berikut ini Oke teman-teman kita langsung saja ke pembahasannya ya Bagaimana ciri-ciri burung murai batu memasuki masa mabung ya Perlu teman-teman ketahui bahwa burung yang sudah Maksudnya bulu ya terutama dari bagian sayap Ataupun ekor yang sudah tua itu juga belum tentu ya Menandakan bahwa burung murai batu tersebut akan mabung Akan tetapi teman-teman perlu tahu juga ya bahwa Ciri-ciri burung murai batu yang memasuki mabung Itu yang jelas biasanya burung yang begitu paiter Burung yang begitu gacor dia akan cenderung lebih menurun ya Lebih menurun dari biasanya Biasanya gacor ataupun biasanya paiter ya Akan tetapi burung tersebut itu akan lebih diam ya Cenderung lebih diam dan biasa saja ya Tidak seperti yang sebelum burung murai batu itu akan memasuki mabung Nah disitu kita harus bisa memperhatikan ya Ketika burung murai batu sudah memasuki seperti ini ya Maka kita harus siap-siap untuk mengondisikan ya Dan biasanya 3-5 hari kemudian akan rontok ya Terutama dari bulu-bulu yang kecil ya Bulu-bulu yang kecil Kemudian menyusul sayap dan kemudian ekor ya Maka disitu bisa dikatakan bahwa burung murai batu tersebut sudah memasuki masa mabung ya Masa mabung Nah untuk tip perawatan dari saya ketika bulu halus yang sudah rontok Ataupun sudah copot ya daripada burung tersebut Maka segeralah burung murai batu itu kita kondisikan ya teman-teman Artinya kita simpan di tempat tenang ya Ataupun kita gantung di tempat tenang dengan pool krodong ya Pool krodong ya Terus ekstra fooding apa yang harus kita berikan Nah pada waktu saat burung murai batu proses perontokan bulu Maka sudah menjadi rahasia umum ya Bahkan semua ya semua sudah pada tahu Kita memberikan ekstra fooding tambahannya yaitu Ulat hongkong ya Terus berapa ulat hongkong yang harus kita berikan Kita berikan 20 ekor ataupun 15 ekor setiap hari itu tidak masalah ya Tidak masalah Kemudian jantrik kita turunkan Yang biasa 7 kita kasih 2 ataupun 3 saja itu sudah cukup ya Selama proses mabung Kita boleh membersihkannya 2 hari ya 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali kotorannya tersebut ya Kemudian teman-teman juga boleh mengiris ya Ataupun daun-daun pandan ya Biasa yang suka dipakai juga oleh kecomania Ataupun banyak yang menggunakan kulit jeruk ya Tapi harus teman-teman ketahui bahwa fungsinya daun pandan dan kulit jeruk dan segala macam Itu adalah fungsinya hanya untuk meredam bau kotoran di dalam rumah ya Terutama kan kotoran dari pur itu yang langat supaya Maksud saya sangat bau ya Sangat bau Ya kan kita disitu akan membersihkannya 2 sampai 3 hari ya Karena fungsinya membersihkan 2 hari ya 2 hari atau 3 hari Karena di dalamnya itu akan terasa uap yang agak panas ya Jadi semakin panas maka akan semakin cepat Perontokan bulu burung mulai batu tersebut ya Nah ketika semuanya sudah mulai rontok ya Biasanya kan yang terakhir itu adalah ekor ya Ekor sudah rontok Maka kita stop ulat hongkong ya teman-teman Biasanya kan ekor jago dulu yang copot ya Nah ketika ekor jago sudah copot Maka disitulah kita menyetop ulat hongkong ya Ulat hongkong itu kita stop ya Dan untuk ekstra fooding jangkrik Kita naikkan kembali Seperti semula ya Bahkan bisa kita lebih Bisa kita lebih Biasa memakai 6 Ataupun maksudnya Biasa memakai 5 ekor Setingkan hariannya Maka pada saat mabung itu Kita boleh memberikan 7 sampai 8 ekor ya Jadi fungsinya jangkrik itu untuk Asupan ya Asupan nutrisi ya Asupan nutrisi yang cukup untuk Selama proses dorong ekor tersebut ya Kemudian Untuk tambahan ekstra fooding lainnya Supaya lebih maksimal lagi Pertumbuhan bulu ekor khususnya ya Kita boleh memberikan cacing tanah ya Boleh kita beri antara 2 hari sekali ya Boleh kita kasih Ataupun setiap hari itu Maksudnya 2 hari sekali itu ya Tapi kalau saya itu memberikannya Selama proses dorong ekor itu setiap hari Tapi nanti teman-teman boleh Menggunakan ya Cacing tanah itu 2 hari sekali Bisa pagi 1 dan sorenya 1 ya Untuk penjemuran Jangan dulu sekali-kali dijemur Selama proses dorong ekor itu belum selesai Nah dan pemandiannya Boleh kita lakukan nanti Ketika burung kira-kira sudah 5 cm tumbuh ya Sudah 5 cm tumbuh ya Maksudnya ekor Bolehlah kita pandikan Tapi dengan catatan cukup seminggu sekali Jadi fungsinya Ketika dipandikan itu Supaya kotoran-kotoran Ataupun kulit dari rebung itu ya Akan bersih ya Akan bersih Untuk memperlancar Tumbuhnya dorong ekor tersebut Nah itu adalah salah satu tip Yang simple ya teman-teman Jadi jangan di otak-atik lagi ya Selama proses Apalagi selama proses dokor Biarkanlah burung-burung batu itu Tenang ya tenang Dan biasanya Kalau terlalu banyak di otak-atik Dengan ini itu Maka perontokannya pun akan terhambat ya Ataupun lambat ya Jadi biarkanlah Kita boleh dibersihkan Kotorannya antara 2-3 hari sekali saja Itu sudah cukup Nah untuk penjemurannya Nanti setelah dokor Sudah ya Dokor itu sudah Betul-betul mentok ya Nah disitu Maka kita boleh melakukan penjemuran Dengan durasi Yang sebentar saja dulu Walaupun burung-burung batu tersebut Kuat dijemur Kita boleh melakukannya Hari ini 5 menit Besok 15 menit Terus dan tak terus menerus Kita taikan ya Sedikit demi sedikit Itu adalah salah satu Tip simple Yang sama ini Saya lakukan Dengan perawatan Burung-burung batu Khususnya Burung-burung batu Saya ya Itu yang Pario Persa Dan Perosa juga semua Dengan cara rawatan Mabungnya itu Dengan seperti yang Tadi saya sebutkan Oke teman-teman Itu adalah salah satu Sharing saja Dari saya Bagaimana Merawat burung-burung batu Dari rontok Sampai dokor ya Dan ciri-cirinya pun Sudah saya Sebutkan tadi ya Jadi Teman-teman Nanti Supaya paham Khususnya nanti Pemula ya Yang belum tahu ya Yang belum tahu Burung yang cenderung Biasanya kurang pekter Dan kurang gacor Terus dibawa ke lomba Eh dibawa ke lomba Pada akhirnya Dua hari Tiga hari Setelah Lomba Burung-burung batu tersebut Rontok bulu ya Disitu Kadang-kadang Kita menyalahkan Bahwa burung-burung batu itu Odropental lah Dan apalah Padahal itu Sebelumnya Sudah ada Tanda-tanda Bahwa burung-burung batu tersebut Akan Memasuki Masa Mabung Oke teman-teman Mungkin hanya itu saja Yang bisa saya bagikan Sesuai pengalaman saya Hanya disini Saya hanya berbagi saja Bukan maksud Menggurui Ibaratnya Berbagilah Berbagi pengalaman Walaupun Di channel kecil ini Channel akal Mungkin ini Tetap semangat Berbagi pengalaman Seputan bulung-burung batu Dari mulai rawatan Settingan Hingga Braiding Oke teman-teman Sekali lagi Terima kasih Yang sudah men-support channel saya Karena tanpa Ada dukungan Dari teman-teman Tidak mungkinlah Channel saya ini Bisa berkembang Dan bisa Saya pun bisa Lebih semangat lagi ya Untuk Memberikan Semua edukasi Tentang perawatan Bulung-burung batu Sekali lagi Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kejauhan ya Terima kasih teman-teman